Intro Halo semuanya, selamat wayah kiyoyah dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini Kita bakal lanjutin Manwah Trans Institute Kita masuk di part 55 Di awal video ini Tak berselang lama setelah mereka meninggalkan dungeon di Rauger Kim Jun yang telah tiba di base guildnya Langsung perkenalkan dan juga menjelaskan kepada anggota guildnya Jika Madame Sol Sain akan tinggal di base guildnya untuk sementara waktu Tentu saja, hal itu membuat mereka berempat terkejut Meskipun begitu, yang paling mereka takutkan adalah Jikalau Kim Jun akan meminta mereka segera untuk meraih dungeon seperti kemarin Yang membuat Minyul bertanya cemas Kapten, kau tidak akan pergi untuk meraih dungeon sekarang kan? Kim Jun membalas Jangan khawatir, aku juga adalah sekarang Kalau begitu, bubar barisan Membikirkan sekalian masing-masing Mendengar hal itu, mereka berapa empat pun bisa bernapas lega Dan mereka melanjutkan aktivitasnya masing-masing Dimana dengan Seo Yun berlatih sendirian Soyeon dan Minyul berlatih bersama Kim Jun yang fokus dengan leksurnya Dan Ha Yeon yang hanya memperhatikan mereka berlatih Meskipada awalnya, Madame Sol Sain bila saja kepada mereka berempat Yang langsung dikejutkan setelah melihat latihan mereka Yang buatnya menghampiri Kim Jun bertanya Bukankah itu? Teknik Dark Sain? Dan itu juga teknik Magic Sain? Dengan santainya, Kim Jun membalas Maaf? Ah, Minyul Iya, mungkin Oh, itu Soyeon Benar, mungkin juga sih Tentu saja Semua hal itu membuat Madame Sol Sain kebingungan Ya bahkan memegang kepalanya berguma Selain Soyeon yang merupakan cucu Sword Sain Siapa anak-anak itu? Kim Jun menimpali Minyul itu adalah murid Dark Sain Sedangkan Soyeon adalah murid Magic Sain yang baru Di tengah keterkejutan yang ia rasakan Madame Sol Sain tersengaja melihat ke arah Ha Yeon Hingga Madame Sol Sain menduga Jika Ha Yeon juga Menurutkan murid salah satu terkannya Waruh Penelus Magic Sain, Dark Sain, dan Sword Sain berkumpul di sini? Hah Apa-apaan ini? Kau? Jangan bilang kau juga sama Tentu saja Hayal langsung menyangkanya Yang membuatnya tambah merasa insecure Bahkan membuat Semalam Soyeon merasa iba padanya Meski begitu Kim Jun yang kegirangan Karena ia akan segera merapatkan uang yang banyak berguma 30 miliar dari Presiden Asociasi 13 miliar dari Dark Sain Total 43 miliar Dengan ini Aku bisa mengambil satu lecture lagi Rekomendasi to lecture untuk Presmen ada apa aja ya? Oh ada dua? Hehehehe Karena tiap lecture membutuhkan 40 miliar Kupikir Aku tidak bisa mengambil di tujuan petera waktu Siapa sangka Aku bisa mengumpulkan persatuan kosletasnya secepat ini Aku ingin mengambil keduanya Apa aku sebaiknya meminta Mada madam 40 miliar? Termasuk menyelamatkan nyawanya Sepertinya Itu masuk akah Tapi tetap saja 40 miliar itu jumlah yang besar Namun Di saat Kim Jun berguma seperti itu Tiba-tiba saja Ia merasakan ketika seorang Yang buatnya mengajak madam Sol Sain untuk ikut dengannya Kini Sampai berjalan menyukuti Kim Jun dari belakang Madam Sol Sain bertanya Kemana kita akan pergi? Bukankah ini di belakang guild resmu? Tapi kenapa kita tiba-tiba kemari? Saat madam Sain kebingungan Kenapa Kim Jun membawanya ke sana Kim Jun tiba-tiba saja mengatakan Syukurlah Anda masih hidup Dark Sain Tepas setelah Kim Jun mengatakan itu Dark Sain pun muncul di depan mereka Yang tentu membuat madam Sol Sain terkejut Loh? Dark Sain? Dark Sain sendiri mengatakan Melihat reaksimu sepertinya Tak ada yang salah dengan street artsku Tapi bagaimana bisa bocah bresek ini tahu tekniku? Madam Sol Sain membalas Tunggu Jadi itu tidak disengaja Tapi anak ini bisa mengetahui keberadaanmu Terlebih lagi Di mana saja kau? Apa-apa luka itu? Tunggu Ada yang lebih penting Muridmu dan juga murid menjiksain Namun Sebelum pertanyaan madam Sol Sain bertambah Dark Sain langsung menyelahnya Tenanglah Sol Sain Aku akan menjelaskan semuanya nanti Jadi Apakah kau bisa menjelaskan Apa yang terjadi di Dengen Draugr? Madam Sol Sain pun menenangkan dirinya Lalu membalas Anak ini menyelamatkan nyawaku Ketika aku mendapat panggilan dari Daibum Dan pergi Ke Dengen Draugr Aku Namun baru saja madam Sol Sain akan menjelaskannya Kim Jun yang mempunyai rencana sendiri Langsung menyalahnya Permisi Tunggu sebentar madam Apa anda tidak keberhatan Jika aku yang menjelaskannya? Boleh kan madam? Baiklah Begini Aku pergi ke Dengen Draugr Terus permintaan Berjalanan Tapi setibanya disana Aku melihat madam Sol Sain Aku langsung sadar ketika madam Sol Sain Masukin Dengen bersamaku Aku tahu ada sesuatu di Dengen ini Dan itu pasti berhubung dengan sesuatu Yang dijanjikan Draugr Sain padaku 10 miliar? Maksudku Jadi Aku memutuskan untuk menginvestigasi Dengennya Bersama dengan madam Sol Sain Tapi anehnya Kami tidak menemukan apapun Sejauh kami mencari Saat itulah Aku mencium Bahwa ini berpuatan Roder of Truth Ah Para bajingan itu Pasti melakukan sesuatu perinjian ini Bukanlah begitu madam Tentu saja Saat aku mau memberitahumu Tentang distorsinya Bukan karena setuju Untuk memanggil Seri Depan Spirit Tapi setelah madam memanggil Seri Depan Spirit Ada sebuah devil muncul Dan Mengincar Seri Depan Spirit Maksudku Mengincar madam Sol Sain Jadi Aku menghajar devil itu Mendengar semua hal itu Masih penjelasannya terdengar aneh Dan berlebihan Madam Sol Sain tak bisa memungkirinya Yang membuat Dark Sain terkejut Apa? Devil muncul dan yang drauger? Dengan penuh percaya diri Kim Jun menegaskan Aku tidak bohong loh Madam Sol Sain saksinya Benar kan madam? Mesti madam Sol Sain merasa aneh Karena itu sedikit berbeda dari apa yang ia ingat Karena Kim Jun menggila di sana Madam Sol Sain memilih untuk mengiakannya I-iya Dia berkata jujur Mendengar konfirmasinya Kim Jun segera melancarkan serancananya Haha Lihat Tidak mungkin aku berbohong pada anda kan? Madam saksinya loh Oleh karena itu 10 miliar Maksudku 10 miliar untuk mengungkap Paksa bahwa Order of Truth Mengincar madam Sol Sain itu Sedikitku Hah Terserah Jadi ya Begitulah kejadiannya Dark Sain yang enggan untuk Berdebat dengannya tentang uang membalas Baiklah Aku akan menembarimu 10 miliar Sesuai janjiku Tentu saja Hal itu membuat Kim Jun Semakin kegirangan Karena rencaranya telah berhasil Dilancarkan Namun di tengah kegirangannya Madam Sol Sain bertanya Tunggu dulu Order of Truth Mengincarku Apa maksudnya itu? Dark Sain membalas Seperti yang bocah senglek ini katakan Mereka mengincarmu Di dalam dungeon Draugar Tepatnya Sepertinya Mereka mencoba Membahkan seluruh pahlawan Ketak Laisem Satu persatu Tentu saja Perkataan Dark Sain Malah semakin membingungkan Madam Sol Sain Apa? Pahlawan Ketak Laisem? Kenapa? Dark Sain menimpali Aku belum tahu alasannya Tapi aku juga Mediancam Mulai Order of Truth Apostle of Temperance Datang mencariku Tentu saja Hal itu sonak mengejutkan Kim Jun dan juga Madam Sol Sain Bahkan skill insigenya langsung aktif Ketika Kim Jun berpikir Outdoor of Truth Berusaha menyingkirkan Para pahlawan Bahkan mereka Menggerakkan Peringkat teratas A Fossil Kenapa? Kemudian Berkat skill insigenya aktif Kim Jun yang mulai mengerti Alasannya menjelaskan Alasan kenapa mereka ingin Menyingkirkan para pahlawan Bisa saja Itu ada hubungannya Dengan Backstreet Ini hanya alasan misiku saja Jadi dengarkan dulu Dan bertimbangkan Dark Sain pernah bilang Bahwa Berserk Tiba-tiba menghilang Tapi dia belum mati kan? Anda dulu bilang Dia dilenyapkan oleh The Great Boys Dan Far Apostle Seberapa kuat Bester saat itu Dark Sain membalas Monster yang tidak bisa dikalahkan Itu monster yang sangat Menakutkan Bahkan tidak ada jaminan Untuk menang Meskipun seluruh pahlawan Dengan ini ikut bertarung Kim Jun melanjutkan Itu dia Tak ada jaminan untuk mana Tak ada yang tahu Kapan akhir dunia akan datang Atau apa Berserk Akan dikalahkan terlebih dahulu Dalam pertarungan itu Bukan? Namun Bagaimana Order of Truth tahu Faktor penentu itu? Mendengar semua hal itu Dark Sain yang tak mengerti Kemana arah penjelasannya bertanya Heis Apa maksudmu Omong kosongmu itu? Kim Jun menekankan Predikasi masa depan Bagaimana jika Order of Truth Bisa melihat masa depan? Mungkin Mereka tidak bisa Melihatnya dengan sempurna Tapi meskipun begitu Itu akan menjadi Cerita yang berbeda Mungkin Observation Order of Truth Juga bagian dari ini Order of Truth tahu Bahwa Berserk Bisa dikalahkan Meskipun para pahlawan Akan mendidih terluka yang serius Itu pasti alasan Mereka melakukan itu Mereka tahu Berserk tidak seharusnya Muncul sekarang Artinya Mungkin Great Poise dan Seven Apostles Sengaja membuat Berserk Menghilang Menurut penjelasannya Madam Sol Sain Yang mulai mengerti Arahnya bertanya Kenapa Order of Truth Melakukan hal itu? Terlebih lagi Kenapa para pahlawan Harus disingkirkan? Kim Jun membalas Itu karena Hanya para pahlawan Yang bisa melawan Berserk Itulah kenapa Daripada Melepaskan Berserk sekarang Order of Truth Ingin menyingkirkan Para pahlawan Yang bisa melawannya Saat tidak ada Yang bisa melawan Berserk Dan saat Dilepaskan ke dunia Itulah akan jadi Akhir dunia Tentu saja Hal itu membuat Madam dan juga Dark Sain Termerinding Meski begitu Madam Sol Sain Bertanya Tapi nak Meskipun itu sungguhan Kenapa mereka perlu Melakukan itu? Mereka hanya perlu Mengelur waktu kan? Kim Jun mengangguk Benar Selain berjalannya waktu Para pahlawan Akan menghadapi Kematian mereka Ini juga termasuk Asumsiku saja Tapi aku pikir Order of Truth Tidak bisa menahan Berserk Peselamanya Artinya Mereka tidak punya Waktu lagi Bukankah Anda Merasa aneh Karena distorsi Tiba-tiba saja Sering muncul Bagaimana Jika distorsi muncul Karena efek Dari Segal Berserk Yang akan dilepaskan Ada tiga Kemungkinan Yang aku bayangkan Pertama Segal Berserk Melemah Hingga kekuatannya Menyebar ke seluruh dunia Dan menyebabkan distorsi Kedua Order of Truth Mungkin akhirnya Menemukan cara Untuk memanfaatkan Kekuatan Berserk Ketiga Bisa jadi itu Keduanya Tapi seperti Yang aku katakan Aku tidak yakin Hal ini hanya berdasarkan Fakta Bahwa tujuan Order of Truth Itu tidak murni Tepatnya Ada banyak kemungkinan Yang terjadi Berdasarkan asumsi Bahwa Order of Truth Merencana Untuk membawa Kehancuran dunia Tapi Itu bukan hal sebenarnya Yang mereka lakukan kan Jika mereka beneran Punya niat seperti itu Pada era Katak Laisem Mereka hanya akan Diam dan menonton Daripada Memor korban Dan menyelamatkan Orang-orang Ada banyak hal Yang masih tersembunyi Aku tidak punya Asumsi lain Karena aku hanya tahu Sedikit tentang mereka Mendengar semua hal itu Madam Sol Sain dan Daksain Pun tak hanya terdiam Dimana mereka Mengikirkan hal yang sama Omongnya itu Memang konyol Tetapi Jika itu Memang terjadi Jika Berserk Bebas kembali Apa dunia ini Bisa menghentikannya Jika bocah Sain dan Daksain Ikut campur Akan jadi seperti apa Nantinya Di saat Madam Daksain Menatapnya Kim Jong-un bertanya Kalau begini Apa rencana anda selanjutnya Daksain membalas Aku tidak yakin Sejauh ini Aku fokus Menginvestigasi Berser Tetapi setelah Mendengar Omonganmu Aku pikir Lebih penting Untuk mencari tahu Organisasi apa Di waktu itu Kalau begini Aku berencana Ke luar negeri Mendengar hal itu Kim Jong-un yang Tak menduganya bertanya Maaf Anda akan meninggalkan Korea Sampai berbalik Membelakanginya Daksain menimpali Usah bagiku Untuk bergerak disini Selama Episode of Temperance Bawas pada terhadapku Dan tentang Apa yang dilakukan Outer of Truth Aku pikir Kita harus mencari tahu Apakah mereka Hanya menargetkan Balawan di Korea Atau juga Seluruh dunia Lalu Soal Sain Apa yang akan Kau lakukan Madam Soal Sain Menunduk Membalas Aku tidak tahu Karena aku hidup Terdiri solusi dari dunia Aku masih merasa Kehilangan arah Untuk sekarang Aku berencana Untuk melihat dunia Dengan bantuan anak ini Mendengar hal itu Daksain mengatakan Meskipun kita tidak tahu Apa Draftat itu Setelah dipastikan Jika mereka ingin Menyukinkan para Pahlawan Aku tidak tahu Kenapa Kau mengabaikan dunia ini Kau mungkin Tidak menyukainya Tetapi Mungkin lebih baik Membiarkan dunia Tahu keberadaanmu Madam Soal Sain Tersenyum menujuinya Yang membuat Daksain menghala Napasnya melanjutkan Setelah dipikir-pikir Itu mungkin alasan Kenapa Swordsain tidak diancam Melayu Order of Truth Kau juga Baca Sengklek Kau harus berhati-hati Order of Truth mengawasimu Tapi mereka tidak terlalu Memperhatikanmu Mungkin mereka menganggapmu Sebagai salah satu Variable Namun Karena ini Selain ini Adakah mungkin yang besar Mereka akan Menganggapmu Sebagai ancaman Aku sudah mengatakan Semuanya Aku tidak tahu kapan Tapi Aku akan kembali Setelah menemukan informasi Namun Bersanya Daksain Akan menghilang dari sana Kim Yun dengan cepat Menangkapnya Semuanya mengatakan Tunggu sementara Daksain Tolong berikan 13 miliar Sebelum anda pergi Meninggalkan Korea ya Tolong ini mah Ya Tolong ya Tentu saja Tingkahnya itu Membuat Daksain terkelanjat Ya Allah Kau menggetkanku Dasar Sengklek Daksain bahkan penasaran Mungkinkah Kim Yun mendeteksi dirinya Karena uang Di saat yang sama Terjadi perdebatan hebat Di ruang rapat Aosisi Pro Hunter Ketika Pali Mutuskan Untuk memberikan Lisensi Hunter Rang S Pada Kim Yun Apa maksudnya ini? Memberikan lisensi Hunter Rang S Kepada seseorang yang tidak punya penyapaian Terlebih lagi Ada yang suka hati Memberikan dana Aosisi sebatas 30 miliar won Kenapa anda mengurang uang rakyat Dengan sangat ceroboh? Ini adalah penyelenggaraan kekuasaan Hunter lainnya Bekerja dengan sangat keras Untuk menjadi Hunter Rang S Jadi bagaimana bisa Kim Yun tiba-tiba Menjadi Hunter Rang S Seperti ini? Ini adalah menempatisme Dari seorang rookie Menjadi Hunter resmi Kemudian Rang S Setidak terima Dimana keadaan ini? Tak ada kasus Dimana presiden asosiasi Yang menemukan perwakilan Seluruh Hunter Pro di Korea Memberikan pelakuan khusus Kepada seorang Hunter seperti ini Seluruh antara sesuatu Menangkapnya mulut kan? Pidani pun di akhirnya dengar Di tengah keadaan itu Dimana perhapet tinggal asosiasi Menolak kebijakannya Dan terus mendesaknya Agar membatalkannya Pali terdiam berdiri di podiumnya Dimana ia menyiapkan bahan-bahan Untuk membalikan keadaannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!